Pemirsa sekitar 100 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pemilu 2019 berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sleman, Yogyakarta. Mereka menuntut KPU segera membayarkan honor yang menjadi hak mereka sebagai petugas KPPS. Kericuan nyaris terjadi saat unjuk rasa sekitar 100 petugas KPPS di depan kantor KPU Sleman, Yogyakarta, Tasmin kemarin. Anggota KPPS yang emosi menuntut bertemu dengan Ketua KPU untuk menyelesaikan keterlambatan pembayaran honor mereka sebagai petugas KPPS pemilu 2019. Petugas KPPS menuntut honor sebagai petugas pemungutan suara dalam pemilu 2019 lalu segera dibayarkan. Dan untuk Ketua KPPS yakni besarannya 550 ribu rupiah, anggota KPPS 500 ribu rupiah, dan anggota Linmas 400 ribu rupiah belum dipotong pajak. Menurut KPU keterlambatan terjadi karena persoalan administrasi pengisian format atau data dari petugas PPK yang belum diselesaikan oleh KPU. Namun pihaknya berjanji honor petugas KPPS akan segera dibayarkan. KPU akhirnya membuat surat pernyataan bahwa honor para petugas KPPS Sleman akan dibayarkan paling lambat, 23 April 2019.